Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walau fiat Jumpa lagi di channelnya para Guru Indonesia Channel yang komitmen menyampaikan informasi valid dan konsisten melawan berita-berita hoax Di video kali ini Bapak Ibu Kami akan membahas satu pertanyaan yang menarik di kolom komentar dari subscriber Arahnya seperti ini pertanyaannya Kementerian Pendidikan telah memprogramkan kenaikan gaji guru tahun 2025 Oke, betul Tapi bagaimana dengan Kementerian Keuangan selaku pengatur keanggaran? Apakah memang Kementerian Keuangan sudah ada sinyal ACC atau seperti apa? Nah ini menarik untuk kita bahas Bapak Ibu Ada dua sumber kemudian yang akan kami jadikan referensi Yang pertama dari media nasional Yang kedua adalah keterangan dari Pak Menteri Pendidikan sendiri Oke, kita mulai pembahasannya Yang pertama, kita bisa kutip dari media nasional yang terdaftar di Dewan Pers Yang tidak asing lagi, liputan6.com Ini adalah media nasional Judulnya di sini Anggaran kenaikan gaji PNS 2025 sudah disiapkan Sri Mulyani Ya, Menteri Keuangan ya Prabowo tinggal putuskan Kita baca poinnya di sini yang bisa kita jadikan referensi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji Di tahun 2025 mendatang Porsi besarnya tertuang dalam RUU APBN 2025 Nah, jadi jelas Bapak Ibu Dari pihak Kementerian Keuangan sendiri sudah siap Bahkan dalam RUU APBN 2025 ini sudah tertuang Bapak Ibu Nah, itu informasi yang pertama Nah, selanjutnya keterangan dari Pak Menteri terkait Seperti apa arahan dari Kementerian Keuangan Seperti apa komunikasi Kementerian Pendidikan hari ini Dengan Kementerian Keuangan Seperti itu Terkait arah kenaikan gaji Ini yang sesuai dengan komitmen Pak Prabowo Presiden Prabowo Sedari awal memang komitmen terkait mensejahteraan guru Nah, berikut ini informasi dari Pak Menteri Pergi Miraguru tadi itu bagaimana? Bisa dialami berhasil Kepergi Miraguru Miraguru Tadi Untuk program Program Ulan Pak Prabowo tadi itu Sedang kita hitung Kita hitung angkanya Dan kita hitung jumlahnya Karena waktu ketemu dengan Kepergi Keuangan Dia menyampaikan Tolong Pak Menteri Dihitung persis angkanya Supaya Tepat sasaran Dan Bisa memberikan Jawaban Atas aspirasi Yang selamanya Sangat kuat berkembang Di masyarakat Artinya pengangkatan guru baru Atau bagaimana Pak? Mungkin sebagian ada Pertama untuk guru-guru BK ya Itu kan memang kita kurang ya Tapi nanti jumlahnya berapa Belum bisa kami disampaikan Karena harus dihitung dulu Kebutuhannya Dan nanti tahapannya Berapa lama Kalau kenaikan gaji Misalnya tahun 2025 sudah Tapi jumlahnya berapa Ya tunggulah Biar ada kebutuhan dikit ya Jumlah pengangkatannya berapa Ya Bukan pengangkatan ya Tapi mungkin sertifikat dikunggu ya Itu ya Di agar sekarang lumayan Di agar sekarang lumayan Kalau sementara Di angka yang seharusnya Daripada itu Dijen itu ada Masyarakat dikunggu Itu ada Rp606.000 Nah itu tadi Bapak Ibu Penjelasan dari Pak Menteri Ada beberapa poin Yang kami tangkap ya Yang pertama Kemendikbud Membangun paradigma Bahwa pendidikan di sekolah swasta itu Adalah mitra Bukan pada tingkat level saingan Seperti itu Kemendikbud Mencari formula agar swasta Dan negeri sama-sama Berkembang Kemudian yang kedua Menteri Keuangan Berdasarkan keterangan Pak Menteri Meminta agar Kemdikbud Menghitung persis Angkanya Termasuk dalam hal ini Dimaksud adalah Terkait kenaikan gaji ini ya Kemudian yang ketiga Akan ada pengangkatan guru BK Entah melalui seleksi P3K nanti Atau seperti apa Karena berdasarkan keterangan Pak Menteri tadi Kita kekurangan guru BK Seperti itu Bapak Ibu Kemudian yang keempat Kenaikan gaji guru ini dimulai 2025 Jadi Oktober sepertinya batal Bapak Ibu Oktober itu mulai pembahasan ya Saat ini Bukan Mulai kenaikan gaji Kalau kenaikan gajinya tetap berjalan di 2025 Bapak Ibu Nah Kita simak secara lebih lengkap terkait keterangan dari Pak Menteri ya Kita baru saja mendapat penggian dari Pak Menteri Kedidikan dasar yang merah Seolah-olah kita Pak Menteri Dan Sama dengan para pembinaan gereja Bersama Pak Menteri Kedidikan peninggungan Kedidikan Menyampaikan beberapa harapan-harapan Berapa persoalan Dengan tugas terjawab oleh Pak Menteri Dan Ada harapan Perbaikan keberhasilan Bagaimana Bagaimana Tapi aspirasi yang pasalnya Yang disakitkan Ya ada masalah POS Perbaikan Masalah sensifikasi Masalah APD Masalah Masalah yang cukup Lama Dipergumulkan oleh Kedidikan Pengadaran Beruangga Majestik Tentang yang lain Cek Pada ini Timbakan Ya kami kan memang Dalam bulan-bulan ini Melakukan Untuk menyerap Aspirasi dan Masukan Jadi Masukan-masukan Yang kami terima Dari berbagai organisasi Dan para tokoh Naga akan Kami Analisis Termasuk Masukan dari PGI Yang tadi sangat Luar biasa Yang berkaitan dengan Kemitraan antara negeri Dengan swasta Jadi Kami Di kementerian sekarang Membangun paradigma Bahwa swasta itu adalah Mitra kami Bukan menjadi Pesaing kami Karena Sebagian besar Maka pendidikan di Indonesia Ini adalah Pendidikan swasta Jadi kalau swasta Tidak tumbuh dan berkembang Maka beban negara Menjadi semakin berat Dan inilah Coba yang nanti Coba kita cari Formula nya bagaimana Supaya Negeri dan swasta Sama-sama tumbuh Dan berkembang Kemudian Sama-sama memberikan Pelayanan Pendidikan yang terbaik Untuk Kendurasi Indonesia Bersai Bersai Soal Kabar gembira guru Tadi itu Bagaimana Bisa di alam Berhasil Kabar gembira guru Tadi Untuk Program Program Bulan Pak Prabowo Tadi itu Sedang kita hitung Kita hitung Angkanya Dan kita hitung Sumulanya Karena Waktu ketemu Dengan Bung Keuangan Dia menyampaikan Tolong Pak Menteri Dihitung persis Angkanya Supaya Tepat Sasaran Dan Bisa Memberikan Jawaban Atas Aspirasi Yang selamanya Sangat Sangat Kuat Berkembang Di masyarakat Artinya Pengangkatan Guru Baru Atau Bagaimana Pak Mungkin Sebagian Ada Untuk Guru BK Itu Memang Kita kurang Tapi Nanti Jumlahnya Berapa Belum Saya Sampaikan Karena Harus Dihitung Dulu Kebutuhannya Dan Tahapannya Berapa Lama Mungkin Mungkin Pemangkatan Bukan di Laksan Bukan Kenaikan Gaji Sementara Di Angka Yang Satri Padahal Itu Ada Mas Ada 606 Ligus Untuk Matematika Yang Itu Jantai TK Itu Kan Main Main Matematikanya Yang Main Main Prinsip Di TK Itu Bermain Sambil Belajar Jadi Jangan Dipayangkan Matematika Di TK Itu Seperti Yang Bikin Orang Mumpet Itu Tapi Hanya Senang-senang Mengenal Belangan Mengenal Perkalian Tapi Dengan Cara Bermain Ini Ada Lima Wartawan Satu Wartawan Media Satu Media Cetak Satu Wartawan TV Itu Matematika Tapi Sambil Dia Main Kemudian Mas Udbe Punya Lima Roti Kawannya Tiga Bagaimana Baginya Itu Nanti Dia Bisa Bermain Di situ Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Konflik Operasional Kemudian Sambil Bermain Nah Nanti Kalau Misalnya Tadi Ini Roti Lima Tiga Berbagi Bermain Sambil Sambil Diacari Pendidikan Nilai Pendidikan Nilai Nilainya Bagaimana Sebagaimana Kita harus Saling Berbagi Ya Jangan Diambil Sendiri Berbagi Kira Kira-Kira Begitu Itu Namanya Belajar Ya Kan Tapi Mereka Sesungguhnya Bermain Jadi Jadi Parantimanya Begini Kalau TK itu Bermain Sambil Belajar Kalau SD Belajar Sambil Bermain Nah Gitu Tapi Tidak Main Main Ya Belajar Bermain 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 Terima kasih telah menonton!